Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba lagi sebuah power tool yang terbaru, model terbaru dari Riu Power Tool yaitu RCS185-2. Ini adalah circular saw yang dikeluarkan model terbaru dari Riu. Dulu saya juga sudah pernah review untuk model sebelumnya yaitu RCS185-1. Itu dulu saya review pertama kali saat saya bikin channel ini ya rekan-rekan ya. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba yang versi terbaru ini yaitu RCS185-2. Menurut keterangan sementara ini dilengkapi banyak fitur ya rekan-rekan ya. Nanti akan kita cek saja isinya seperti apa, fiturnya kurang lebih seperti apa dan kita akan langsung coba di project atau kita coba untuk memotong kayu seberapa kuat dan seberapa bagus dari circular saw dari Riu ini. Baiklah rekan-rekan ya langsung saja kita bongkar isi kemasan dari Riu RCS185-2. Oke rekan-rekan ini adalah kemasannya kita akan langsung buka dulu untuk plastiknya karena ini juga baru datang ya untuk mesin circular saw dari Riu ini kita buka dulu untuk kemasan plastiknya. Kurang lebih seperti ini rekan-rekan untuk kardusnya warna hijau dan ini adalah produk dari Riu Power Tool dengan model RCS185-2. Di bawah sini ada beberapa fiturnya ya cuma dalam bahasa Inggris untuk spesifikasi ada di bagian samping kanan ini modelnya RCS185-2, input powernya 1300W speed putarannya 4500RPM blade diameternya 185mm maksimum potong 90 derajat 63mm dan untuk 45 derajatnya 40mm beratnya 4,5kg Oke rekan-rekan kurang lebih seperti itu untuk spesifikasinya sekarang kita akan lihat untuk apa saja sih yang kita dapat jika kita membeli dari mesin circular saw ini yang pertama adalah buku-buku yang pertama garansi 6 bulan suku cadang gratis dan suku cadang diskon 40% untuk satu kali reparasi disertakan juga ini untuk karbon brush cadangan nanti jika habis yang ada di mesin kemudian ini buku panduan ada dalam bahasa Inggris dan di bagian belakangnya ada juga dalam bahasa Indonesia selanjutnya kita akan angkat dulu ini untuk mesinnya kita keluarkan dulu dan di bawahnya ini masih ada sepertinya ini masih ada ya ini disertakan untuk kunci L untuk pemasangan blade-nya kemudian ini ada guide untuk pemotongan nanti dan selanjutnya ini kita cek untuk blade-nya ini ukurannya 7,4 inch atau 185mm untuk jumlah giginya adalah 24 T ini untuk bentuk geriginya di rekan-rekan kurang lebih seperti ini untuk bentuk daripada mesin circular saw terbaru dari Ryu ya seperti ini lumayan bagus untuk bentuknya dan ini untuk bahan materialnya ini dari plastik untuk yang warna hijau ini cuma ada teksturnya doff ya rekan-rekan ya jadi terkesan kokoh terus ini bagian penutup mesinnya juga sama masih dari bahan plastik kemudian ini yang saya suka adalah ada karetnya rekan-rekan bagian handle-nya jadi saat dipegang ini tidak licin kemudian di bagian depan ini ditambahkan lagi ada handle-nya juga ada lapisan karetnya jadi lebih kokoh oke selanjutnya ini ada bagian depannya ini bahannya aluminium kemudian ini untuk base plate-nya warna hitam ini dipegang terasa lebih tebal ya rekan-rekan ya kita akan coba ukur untuk ketebalannya sekitar 1,5mm ya lebih tebal dari versi sebelumnya ini rekan-rekan terus ini penutupnya atau covernya cover pelindung ya ini ya ini juga mulus untuk putarannya terus ini bahannya juga terasa tebal dari bahan besi langkah selanjutnya kita pasang dulu ya rekan-rekan untuk blade-nya supaya nanti bisa kita coba jangan lupa untuk arah pasangnya kita ikuti dari tanda panah ya kita posisikan kemudian kita pasang untuk ring-nya ini dan langsung kita pasang untuk bautnya kemudian langsung kita kencangkan oke rekan-rekan melanjutkan yang tadi ya untuk bagian bodi-bodinya seperti ini dipegang enak sekali rekan-rekan karena ada karetnya dan di bagian depan ini ada handle-nya lagi sehingga kita bisa pegang dua tangan sehingga saat kita memotong bisa lebih stabil terus ini ada saklar switch on off standar ya ada lock-nya juga pengunci dan ini untuk bagian samping ada pengunci untuk naik turunnya base plate jadi sekarang dipindah di bagian samping ya lebih simple dan untuk naik turunnya juga lebih halus tidak seret dan ini bagian sampingnya ada ventilasi untuk dinamonya oke rekan-rekan selanjutnya ini di bagian atas ada spesifikasi seperti yang ada di kartus tadi sama kemudian ini di bagian depan ada beberapa knop ya yang pertama ini ada knop untuk pengaturan sudut kemiringan pemotongan ini 0 sampai 45 derajat nanti tinggal kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita kita bisa kendorkan dan langsung kita bisa sesuaikan posisi kemiringannya dan ini untuk knop satu lagi ini untuk pemasangan guide ini ya untuk pemotongan lurus membantu pemotongan lurus nanti tinggal kita pasang seperti ini dan kita sesuaikan posisinya dan kita kencangkan untuk guide ini sendiri sudah dilengkapi dengan penggaris ya rekan-rekan ya ada ukurannya ini ada angkanya jadi kita bisa langsung atur untuk posisinya nanti oke rekan-rekan untuk bagian depan ini banyak aluminium ada tulisannya riu dan ini yang paling saya suka disini ada jalur keluar untuk debunya jadi debunya tidak masuk ke mesin kita bisa pasang untuk vacuum cleaner ya kita coba apakah cocok atau tidak ujung vacuum cleaner punya saya ini untuk ke mesin circular so riu ini ternyata bisa pas ya rekan-rekan ya jadi kita tidak perlu membuatkan konektor lagi ya tinggal kita masukkan saja ini sudah standar untuk vacuum cleaner universal oke rekan-rekan dan ini yang terakhir adalah ada apa ya spindle lock ya untuk pemasangan blade-nya kemudian di bagian depan ada guide 45 derajat dan ini 0 derajat jika kita mengikuti garis pemotongan nanti di papan untuk kabelnya stackernya standar warna hijau dari riu dan untuk ukuran kabelnya ini adalah 2 x 0,75 mm oke rekan-rekan selanjutnya kita akan ukur untuk tingkat kebisingan dari mesin ini kita nyalakan mesinnya dan ini tera angka 85 89 ya masih standar dari power tool selanjutnya kita ukur untuk berat dari mesin circular saw ini beratnya adalah 33.800 gram atau 3,8 kilo selanjutnya kita ukur untuk kecepatan putarannya menggunakan alat ini kita pasang sensornya dulu kita pasang di samping blade-nya ini kemudian langsung kita nyalakan untuk mesinnya dan kita ukur oke ternyata disini sudah ada angkanya 4.700 ya kalau di spek tadi 4.500 untuk selanjutnya kita akan ukur daya sebenarnya dari mesin ini ya kalau di kardus tadi kan 1.300 kita akan ukur berapa daya tanpa beban oke kita akan nyalakan mesinnya oke tanpa beban pertamanya 900 watt dan ini sudah stabil putarannya menjadi 628 watt oke kisaran disitu 630 watt sekarang kita akan coba dengan beban ya rekan-rekan jika kita memotong papan multiplex seperti ini berapa untuk dayanya kita nyalakan dan kita potong oke stabil di sekitar 700 watt jadi tidak sampai 900 watt ya rekan-rekan baiklah rekan-rekan sekarang waktunya kita akan lakukan beberapa kali pemotongan saja untuk mencoba mesin ini apakah berjalan dengan normal saya akan memotong papan menggunakan guide dan dapat berfungsi dengan baik untuk guide-nya pemotongannya juga bisa lurus selanjutnya saya akan melakukan pemotongan tegak lurus saya akan ukur daripada hasil potongannya apakah 90 derajat ataukah miring oke rekan-rekan ini kita ukur menggunakan penggaris sikul dan hasilnya tegak lurus atau 90 derajat kemudian saya akan melakukan percobaan pemotongan untuk sudut 45 derajat kita langsung potong saja seperti ini oke rekan-rekan ini hasilnya hasil potongannya lumayan rapi dan rata ya untuk potongannya seperti ini sekarang kita akan coba untuk ukur tingkat kemiringannya seperti ini kita jadikan satu dan kita ukur ternyata pas 90 derajat jadi dibagi dua jadi 45 derajat ya baiklah rekan-rekan tadi sudah kita coba untuk circular saw dari Ryu dengan model RCS 185 strip 2 jadi kesimpulan saya untuk circular saw ini dibanding versi sebelumnya ini sangat banyak untuk perbaikannya rekan-rekan ya beberapa keunggulannya adalah dia sudah menggunakan base plate yang lebih tebal untuk platnya terus disini ada handle satu lagi untuk pegangan jadi kita bisa memotong kayu menggunakan dua tangan sehingga lebih stabil untuk gerakan maju untuk circular saw selain itu juga ada perbaikan di bagian pengunci-pengunci yang ada di depan maupun di belakang dan di samping ini sudah dilapisi dengan plastik sehingga saat kita mengencangkan lebih enak dan tidak sakit di tangan untuk wattnya memang yang ditulis di spesifikasi besar ya rekan-rekan 1300 tapi kita tadi sudah lihat sendiri saat tanpa beban sekitar 600 watt dan setelah ada beban sekitar 700 watt tadi sudah kita coba untuk memotong kayu hasilnya juga lumayan presisi untuk sudutnya juga bisa tegak 90 derajat dan untuk pemotongan 45 derajat atau miring itu juga dapat presisi salah satu fitur yang paling saya suka adalah disini rekan-rekan disini ada lubang untuk pembuangan debunya jadi kita bisa sambung dengan vacuum cleaner dan nanti tempat kerja kita juga bisa lebih bersih memang tidak 100% bisa tersedot semua ya karena memang ada sedikit yang masih tersisa maksudnya lewat samping jadi masih ada yang jatuh di sekitar mesin tapi paling tidak dengan adanya lubang ini kita bisa mengurangi banyak dari debu yang ada di ruangan kerja kita untuk harga sendiri ini belum keluar harganya rekan-rekan maksudnya di toko-toko online maupun di toko teknik ini belum ada jadi mungkin sekitar satu minggu ke depan untuk barang ini sudah berada di pasaran dan nanti segera akan ada harganya tapi menurut saya tidak terlalu selisih banyak dengan versi sebelumnya yang 185 strip 1 jadi mungkin rentang harganya tidak terlalu jauh dari harga tersebut jadi mungkin ini bisa menjadi referensi dari rekan-rekan yang sedang mencari circular show dengan harga yang tidak terlalu mahal dan disini sudah banyak perbaikan ataupun fitur-fitur yang sudah melengkapi dengan seri yang terbaru ini jadi saya kayaknya tertarik dengan gergaji ini nanti kemungkinan saya akan buat menjadi giveaway di 500 ribu subscribe saya nanti akan saya coba untuk menyiapkan gergaji ini untuk giveaway buat rekan-rekan sekalian nanti juga ada beberapa giveaway yang lain untuk channel tugang jadi-jadian di 500 ribu subscriber untuk giveaway yang 400 ribu subscriber nanti kalau tidak hari besok atau lusa akan saya adakan untuk giveaway 400 ribu subscriber ditunggu ya rekan-rekan ya sekian video kali ini semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian yang belum subscribe di klik dulu tombol subscribe-nya yang suka dengan video ini silahkan like yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati